Shalom adik-adik Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah sebelum kita dengar firman Tuhan Adik-adik saya mau tanya nih Adik-adik jawab ya dalam hati Oke Apakah ada mama-mama kasih tau jawabannya ya Siapa yang tadi pagi? Sebelum ikut keluar minggu? Sebelum Betek dulu Disuruh mandi gak mau Siapa? Atau yang setanjang hari Udah marah-marah Sebel-sebel Ayo siapa? Nah adik-adik Sebelum kita dengar firman Tuhan Kita lihat dulu ya Ceritanya tentang kebun anggur nabot Siapa disini yang udah tahu tentang nabot? Ya di dalam satu raja-raja 21 ayam 1 sampai 29 Itu diceritakan Yuk kita lihat ceritanya yuk Ada seorang bernama nabot Dia mempunyai kebun anggur yang bagus Kebun anggur itu ada di samping istana Samaria Raja Ahab ingin memiliki kebun anggur itu Raja Ahab ingin membeli kebun anggur nabot Tetapi nabot menolaknya Karena itu adalah warisan keluarganya Raja Ahab menjadi marah Lalu pergi ke tempat tidur Dan gak mau makan adik-adik Raja Ahabnya ngambak Datanglah Isabel istrinya Lalu memberitahukan rencana jahat Untuk mengambil kebun anggur nabot Ratu Isabel membuat surat Yang memberitahu Bahwa nabot telah berbuat salah Kepada Allah dan kepada raja Ratu Isabel berbohong adik-adik Surat dari Ratu Isabel Dibagikan kepada semua pemimpin di kotanya Kemudian semua pemimpin itu Menuduh nabot Tetapi nabot tidak melakukan kesalahan Akhirnya semua pemimpin itu Membawa nabot keluar kota Dan menghukum nabot sampai mati Ratu Isabel berhasil melakukan Rencana jahatnya Dia berhasil mengambil kebun anggur nabot Raja Ahab pergi ke kebun anggur nabot Dan dia menjadi senang Bisa memilikinya Wah gak bener ya adik-adik Tiba-tiba Datanglah nabi Elia Memberitahu Bahwa Tuhan Akan menghukum raja Ahab Dan ratu Isabel Karena perbuatan jahat mereka Mendengar perkataan nabi Elia Raja Ahab menjadi takut hukuman dari Tuhan Kemudian Raja Ahab mengaku dosa Dan meminta ampun Dia berpuasa Dan memakai kain kabung Tuhan mendengar doa Raja Ahab Selama tiga tahun Kerajaan Raja Ahab Damai tidak ada perang adik-adik Tetapi Karena Raja Ahab Dan ratu Isabel Tidak menyukakan hati Tuhan Mereka suka menyembah berhala Apa yang terjadi adik-adik Raja Ahab mati dalam medan peperangan Nah adik-adik sudah lihat kan videonya Wah Raja Ahab itu jahat ya adik-adik Dia kepingin kebun anggur Bapak Nabut Padahal Bapak Nabut Padahal Bapak Nabut Tidak mau kasih Tapi dia apa Sebel Marah Ya kan Sampai akhirnya Ratu Isabel Istrinya Raja Ahab Berbuat yang jahat Sampai Bapak Nabut Mati Nah Tapi tahu gak adik-adik Karena Raja Ahab itu Sebel Marah dalam hatinya Terus Membunuh Iri hatinya Akhirnya Dia Mati dalam peperangan Di kemudian harinya Nah adik-adik Kita gak boleh Seperti Raja Ahab Yang suka minta Marah-marah Maksa-maksa Seperti di dalam Firman Tuhan Jakobus 4 Ayat yang ke 2 Kamu mengingini sesuatu Tetapi kamu tidak memperolehnya Lalu kamu membunuh Kamu iri hati Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu Lalu kamu bertengkar Dan kamu berkelahi Kamu tidak memperoleh apa-apa Karena kamu tidak berdoa Nah Firman Tuhan hari ini Mengajar kita Kalau kita memingini sesuatu Kita gak boleh maksa Misalnya kita pengen barang Pengen sepeda Pengen mainan Ngomong sama orang tua Maksa-maksa-maksa-maksa Marah-marah-marah-marah Gak boleh adik-adik Ya Tetapi Apa dikatakan firman Tuhan Kita harus berdoa Supaya Tuhan sendiri yang menjawab Tidak seperti Raja Ahab Ya Kalau kita berdoa sama Tuhan Kepengen sesuatu Tuhan akan memberkati orang tua kita Ya Hari ini firman Tuhan mengajarkan Supaya kita gak suka marah Kalau kita kepengen sesuatu Kita harus berdoa Oke Amin firman Tuhan Tuhan disusmu berkati Tuhan disusmu berkati Tuhan disusmu berkati